Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai guys, saya Domeri Al Pacino berada di tempat yang sangat suci dan sangat mulia Tempat dimana Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sitropul Muntaha Disinilah tempatnya Batu putih Batu yang sangat besar di bawah Masjidil Aqsa Alhamdulillah, Masya Allah, saya bisa berkunjung ke tempat ini Tempat dimana Nabi melakukan perjalanan islami Dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Aqsa kemudian Masya Allah, dalam hitungan menit saja Dia bisa menempuh perjalanan itu di suatu malam Apa yang dinamakan Isra Mi'raj Masya Allah Alhamdulillah Inilah tempatnya Nabi Muhammad berpijak dari Masjidil Aqsa Menuju Sitropul Muntaha Alhamdulillah 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 Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui Abu Al-Qasim Ismail bin Muhammad Al-Taimi dalam kitab Al-Hujjah Fibayan Al-Mahajjah wa syar'aqidah ahli as-sunnah menjelaskan Rasulullah dijemput Jibril dan Mikail usai ba'da sholat isa kemudian Rasulullah melesat menuju Masjidil Aqsa dengan buruk rute buruk yang membawa Rasulullah guys adalah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa untuk singgah kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Sidratul Muntaha Masjidil Haram yang dimaksud guys dalam Al-Quran dan sejumlah dalil mengenai Israq Miraj yaitu Ka'bah di Mekah yang menjadi Qiblat kedua umat Islam sedangkan Masjidil Aqsa berada di negeri yang sekarang dinamai Palestina sebagai Qiblat pertama umat Islam Sheikh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Mara Labid menjelaskan dipilihnya Masjidil Aqsa sebagai tempat singgah karena beberapa alasan guys diantaranya agar buruk dapat terbang ke langit secara lurus Sheikh An-Nawawi guys menyebut satu riwayat yang menyatakan Masjidil Aqsa berada pada posisi tegak lurus dengan pintu langit selain itu guys Masjidil Aqsa menjadi tempat para Nabi Bani Israel dalam berda'wah seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan Nabi-Nabi lainnya di bawah kubah batu atau Dome of the Rock guys yang berbentuk oktagonal atau persegi delapan dan memiliki diameter sekitar 65 kaki atau 20 meter terdapat batu yang diyakini sebagai pijakan Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj batu tersebut guys dilindungi oleh pagar dan terdapat tangga yang mengarah ke gua ini guys yang terdapat di bawah permukaan batu itu gua tersebut guys dikenal dengan sebutan The Well of Soul atau Sumur Berjiwa atau Bir El Arweh banyak orang yang menyakini di tempat ini roh orang yang telah meninggal berkumpul untuk menunggu hari kiamat mitos tersebut guys berkembang dengan pesat di masyarakat selain batu yang diyakini umat Islam menjadi tempat pijakan Nabi Muhammad dalam melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini guys bagi umat Yahudi batu itu disebut sebagai tempat Nabi Ibrahim menyembeleh anaknya Ishak dan diyakini pula tempat tersebut sebagai tempat lahir Nabi Dawud ayo guys kita lihat gua tersebut yang lebih dikenal dengan Bir El Arweh lebih detail guys ayo وَأَمَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدَعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيِّرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَيُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّذَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبَصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُلُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اتَّدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِي وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ آزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعِذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُؤْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَنْمَرْنَا هَا تَدَمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد